Kami menggunakan netpot Kita guna menggunakan netpot Ini Tanpa mengguna airnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Hidroponik Dari Mamuji Tengah Jadi Hari ini kita akan memulai Proses Pindah tanam Kebak Rakit apung Dengan menggunakan Bajar ringan Benarnya sih Ini Dari tadi sih sebenarnya kami sudah lakukan Tapi baru kali ini kita punya kesempatan Untuk memulai Dokumentasi video Jadi Khusus kepala teman-teman Seluruh pecinta hidroponik Khususnya bagi pemula Karena saya juga adalah pemula Jadi mari kita sama-sama belajar Bersama untuk berhidroponik Salam Petani muda Indonesia Ini adalah hasil semain kita Yaitu Selada Selada Jenis Grand Rapid Nah ini Ini Selada Yang rencananya kita akan pindah semua Ke bakrat Rakit apung ini Kita menggunakan aluminium foil Untuk melapisi Bagian atas Strophom Yaitu Gunanya untuk Meminimalisir Lumut pada Strophom Di atas permukaan Strophom Ini kira-kira Jarak dari Dari diameter Itu ukurannya 1,5 meter Kali 5,5 meter Persegi Nah itu yang Disana itu Kami Menggunakan Netpot Untuk Penanaman Sawi Sawi Pakcoy Sawi Pakcoy Sawi Pakcoy Nah ini Kalau selada Kita tidak Menggunakan Lagi Netpot Kalau selada Kita tidak Menggunakan Netpot Ini Tanpa Menggunakan Netpot Lagi Ini airnya Ya Itu Disana Kita bisa Lihat Pakcoy Ada Di Anak Pakcoy Nah ini Ini baru Kita pindah Tadi Ya Ini Bidang Tadi Satu Bak Ini Kami Menggunakan Dua Jenis Tanaman Yaitu Pakcoy Dengan Selada Gerang Rapid Ini Tidak Menggunakan Aluminum Tanpa Menggunakan Aluminum Poik Selanjutnya Kita lanjut Untuk Melakukan Proses Penanaman Pindah Tanam Pada Rakyat Bat Bat Rakyat Ratun Ratun Ya Ini Hasil Sama Yang Kita Yaitu Slather Tanpa Tanpa Menggunakan Net Net Ya Jadi Hasil Semain Kita Dengan Menggunakan Media Tanam Itu Yaitu Rokul Setelah Sekitar 10 hari Setelah Semain Itu Kita Tindak Tanam Lagi Ke Bat Rakyat Apung Ini Kita Tidak Menggunakan Nekut Lagi Coba Lagi Sese Nekut B selamat menikmati 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 selamat menikmati